Redator ini salah satu band old school, band Jadile dan Lawa Semangat kami yang pasti bikin album Terus ada beberapa band yang kebetulan saya ringgis juga Selain bikin rekan kecil-kecilan, saya guru gitar Saya bina gitaris-gitaris muda untuk regenerasi Terus saya ngajar di bahasa Inggris di salah satu kampus Timbala Terima kasih Halo, selamat malam teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya, Bobi Bas Dukit Baruligi Assalamualaikum Rahayu Kali ini, malam ini saya berada di Malang, Kota Kelengitan, re Mas Siti ya Mau ketemu dengan teman lama, sahabat lama Mas Nonot Predator Seperti apa penampakannya Ocak nang binti rek ya Oke Semoga berada di Malang, Kota Kelengitan, rekan Tepatnya di daerah di Jalan Tempulung Suryo Jalan Selayu Jalan Selayu Jalan Selayu Tempulung Suryo teman-teman Mas Nonot ini, selain Ya, teman-teman sebagian tahu Lebend, apa? Predator ya mas ya? Iya Terima kasih ya Terima kasih ya Tahun 93 mas ya Jadi itu nggak gampang memilu Tahun 93 Sampai sekarang ini saya kira ini 2023 Masih aktif Masih gilis album Masih main Masih beropas itu ya Itu gimana mas dan nyaman itu? Kiat-kiatnya gimana mas? Eee... Sebetulnya Nggak semoga yang selama ini dilihat orang Itu ya? Tahunya kita perform Tahunya kita perform Enggak Kejuangan kami yang pasti Bikin album Ya Kunci nomor satu itu bikin album Jadi bikin karya ya? Bikin karya Walaupun bukan yang kunci ya mas Ada single Yang pasti ya Kita promoin di berbagai platform Album media Dan tanggung jawab untuk Mempertanggung jawabkan karya itu bagaimana? Nah kebetulan Kita promoin kemana-mana Akhirnya Tanggung jawab itu Bisa terjawab Lewat perform Terus Kita bikin event juga Mempertanggung jawabkan karya itu Kewalucing Apapun promo Promoin kita Dengan lagu-lagu Kita sendiri Kita bikin kita awet Jadi ada PR Tanggung jawab tentang karya ini Yang pasti itu Terus yang kedua Kesolitan kita Walaupun memang kadang dihomongin 100% Solid Bullshit Karena tidak 100% Kami juga solid Karena mengalami Juga beberapa pergantian personil Yang tidak tahan dengan Perjuangan ini mungkin Perjuangan ini mungkin Nah gitu ya Mas manusiawi Mas Zahar Mas manusiawi Gitu gak gitu gak apa-apa Yang penting Mas Mounod Sebagai leader nya ya Bisa membawa band Seawet sampai sekarang ini Jarang-jarang untuk Grand Dan Nah Predator ini Lebih tepatnya ke Bad Metal Atau Grand Call Atau Dead Cream Atau Mas Ya pasti Saya Keluar masuk sebetulnya Di band ini Apa itu? Karena punya band banyak ya Wow iya iya Band heavy metal Band pop Akhirnya Keluar masuk Akhirnya saya Mutusin masuk 2008 Saya menetapnya sendiri Dan saya cuma satu Predator ini Awal awal kita Sembilan tiga dulu Mainin Rame-ramenya Grand 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 Terus Menurut Menurut aku pribadi Uang keras nih rasanya Padahal keras loh Cuma aku pribadi ya Kurang keras Temen-temen Akhirnya mau Mainin musik Trash Metal Trash ya bener Rame-ramenya Trash Metal Setelah itu bosen juga sih Kurang keras mah Terus saya keluar Di saat Posisi seperti itu Temen-temen Pertika ya Antik Untuk Alma Lopetol Sama Nomba Bikin Predator Lebih kenceng lagi Mainin Grindcore Hmm Terus lama gak ketemu Ketemu lagi sama saya Aku mau mainin Karena Di otak saya Dan main gitar saya Ini campur-campur Hmm Ada heavy metal Ada split metal Ada dead metal Ada Mungkin ya Ya Akhirnya Dimix Wess Kita mixnya Langsung 2008 Bikin album Tapi formatnya Saya yang ngelang lagu Saya yang bikin album Mau gak mau Temen-temen Manet ya wess Terserah kamu Akhirnya Dari Sekian-sekian-sekian Lagu yang udah Dari Ada temen Cerita Ini Lalu Ada Ada Teroriser Ada Kandi Balkorp Ada Obituary Ada Kumbain disana dan yang gak akan saya hilangin flexabatnya pembayaran flexabatnya itu saya seneng banget kepengaruh banget main gitar akhirnya bikin deadgrinding percampuran antara grindcore dan death metal jadi kita mau tulisin deadgrind atau orang boleh lah ngomongin old school grindcore gak wapak ya bebas ya karena warna-warna napalm dead kuat banget grindcorenya pasti ya progetcore dan ini sudah dapat album single EP selama ini album hitam sudah terjemuk terus EP 2 terus kompilasi 4 keren DIY semua ya ada yang DIY, ada yang label ada yang kompilasi tapi kita ikut yang Polandia Indonesia dan Poland 2013 yang OP kita self-release terus 3 album kita label 4 album kita self-release keren temen-temen DIY with yourself bukan dirinya Jogja ya DIY with yourself keren semangat grindcore semangat apa ya semangat bawa tanah lah ya mau gak mau kita harus bikin karya rilis sendiri gitu ya lebih agar apa lebih gimana aku tidak akan pernah menyalakan temen-temen yang pingin label saya gak akan pernah menyalakan mungkin mempermudah jaringan pemasaran maupun segi biaya kalau aku dengan temen-temen predator sendiri aku kasarannya aku pekerja temen-temen juga pekerja terus kita kenapa tidak kita coba self-release awal-awal kita self-release 2015 akhirnya kok enak kamu apa aku kalau segi finansial tapi aku merasa puas kenapa oleh keluarnya segini jopetnya segini kebetulan jopetnya akek sangat-sangat jadi royalti ya kita bagi 4 aja karena misalnya marketingnya siapa diantara kita keluarnya berapa maksudnya berapa kita yang tahu kalau maaf di tempat lain aku gak pernah tahu keluarnya berapa 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 mohon maaf ya gak apa-apa kita harus punya prinsip apalah pilihan sendiri-sendiri ya kebetulan sambil seorang jenis dengan puas merasa puas ya aku mempunyai kepuasan digital dan aku belajar banyak tentang prelisan marketing sampai masuk ke platform digital terus ada beberapa band yang kebetulan saya rilis juga oh gitu ada band ada band dari mentang bandung ada satu terus band dari Surabaya pakai kompilasi janjari Surabaya ada juga mobil rakebun saya rilis termasuk alam kubur saya rilis serika kemalang saya rilis pelabur majestri pelabur majestri pelabur majestri pelabur majestri saya rilis itu namanya labelnya apa mas oh 2C umpem jahat itu dia keren itu nah dan caratan tabel ini tidak menarik satu rupiah pun bagi bandnya bikin dirilis keren keren gratis keren keren yang pertama karena gak ada lirik jadi liriknya cuma kongkong jahat kongkong jahat terus yang kongkong jahat ada lirik oh gitu kita jahat kita nakal tapi kita bertuah itu keren temen-temen wajib jemak nanti saya sertakan platformnya apa medianya medianya di deskripsi ada ya mas ya ada ya di apa adiknya spotify ada spotify keren nanti saya sertakan seluatu diwere kongkong antik unik ini selain saya lebih itu aja yang jadi anthem satu lagi kakaknya itu sih kongkong kaya ini itu loh tapi ini bosun udah bosun mainin lagu ini karena album ini ada di album 2020 2020 end of days tidak tahu ternyata dari anthem saya sekarang ini gak seluduh karena aku muak dengan sistem pemerintahan sebelumnya aku nulis saya terus temen-temen yang makan temen sistem pendidikan saya larut sistem pekerjaan sistem banyak aku jingung akhirnya aku marah mikir lagu poin-poin tayo jadi anthem ini memang gimana-mana jadi upload semuanya di Jawa Tengah yang tapi ini gak pake bahasa Jawa Timur tiga kali kita pukul di Jawa Tengah pengaruhnya Jogjaan Jogjaan lagu ini diminta karena ini gak gampang ya pohon koyok keren-keren asik unik ya jadi memang gak harus ditutupi terupamankan itu pasun ya enak ini yang enak aku bebas ngomong ngomong tapi tanggung jawab lah yang penting gak salah ya gitu ya aku nentang salah nah ini bagi sebagian teman-teman mungkin udah beratau ya beratau baru baru rilis album ya mas ya 2022 Desember sekarang udah satu tahun setahun ya di trial ya di trial ya penggianatan penggianatan nah itu ceritanya gimana mas sebetulnya ini album menurut aku sih cepetan ya waktu itu karena kita udah dikejar-kejar sampai 2 tahun setelah corona waktu itu aku suka water mungkin kesalahan aku terbesar aku susun ngeluarin album ini tapi ada satu momen yang menurut aku menarik kita sistemnya jualan 3 tahap satu album ini dikemas hanya lewat last disc last disc teman-teman dan itu keluar 100 keping habis last disc dari sampai teman-teman dari Argentina Mexico juga Amerika terus setelah 100 biji last disc habis kita kemesin kedua lewat CD dibantu dari PT Aircom di Bermalak dibantu teman-teman saya namanya Peter terus setelah 50 keping CD habis kita bikin kaset kita habis sampai sekarang habis nanti saya sepilkan fotonya teman-teman ini keren tuh apa ya perilisan label krenkor lewat flashdisk itu ada kemasannya sendiri kemarin juga semacam tour ya kita baru saja menyelesaikan kalau menurut ya boleh terakhir tanggal 23 Desember kemarin di Bantu Milisi Tuhan dari dari hampir suatu tahun sebenarnya sampai kita mempercara dengan pekerjaan seperti aku namaku basisku pekerjaannya amat kita waktu jadi mohon maaf beberapa kota kita lewati bukannya tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk kita berdiri karena berpercuran dengan hari kerja ada yang minta minggu malam lokasinya jauh sampai di malam mungkin bisa siang karena pulang-pulang kelihatan mungkin kapan-kapan teman-teman wajib tunggu ini juga mungkin 2024 ini bisa ditebus jangan lupa kita keluar lagi selain band yang saya tahu sosok mas nomor ini juga seperti ini kok masih bikin kecil selain bikin kecil-kecil saya guru gitar saya bina gitaris-gitaris mudah untuk regenerasi saya ngajar di bahasa inggris di salah satu kampus timal saya dosen jadi walaupun apa ya performanya potongannya seperti ini gondrung semua angat tatuannya tapi dosen jadi jangan menilai sesuatu dari luarnya dan jatuh main cover masih bunuh kayak gitu lah keren jadi sangat menarik sekali ini sosok mas nomor ini membina band bikin band bisa sampai sampai berapa tahun masih kemas 30 tahun 30 tahun sampai sekarang masih jalan masih masih perform toh-toh kelas keren ya karena bikin sehat ya bikin sehat dan bikin kita bergairah apa munculnya band-band baru dengan semangat baru terus dengan sound baru aku berpikir dengan teman-teman aku bukan gak mau kalah aku harus bisa lebih dari dia tapi masih belum minimal menyamain gak apa-apa sound nomor tak teknik-teknik pemainan sekarang aku gak ketinggalan ini awal alasan sistem marketingnya sistem digitalisasinya walaupun usia yang sudah tidak muda lagi tapi tetap update minimal seperti itu bikin hidup lebih bergairah lebih sehat tapi lucu juga ya mau mati sekarang ini ini bukan curang tapi cerita Indonesia masuk band paling banyak untuk band metal terbuah di Asia tapi menurut aku antara wajar dia mau wajar ya wajar kenapa aku kenal saya memori atau memori tak ingat ikat lagi sekian data pamplet pertama yang saya punya di laptop saya kenal tak lihat dari 2010 banyak beli lant banyak beli bubar tampil dua tiga kali buban bikin ep bubar bikin single bubar makanya metal itu menurut aku mau gak mau harusnya update juga gak sepanya itu menurut aku tapi gak tau lagi ada yang satu orang punya 4D side project aku gak tau kalau aku pribadi ya pernah bikin side project dengan teman-teman selama dari mas kota tapi hanya iseng selagi bubar tapi sebentar lagi saya juga dengan Erwin Red Spider juga bikin halo saya erwin bikin side project juga keren ini pasti ya yang beda dengan predator iya cairin terus pressure ya terus mental master mas nono wah itu istimewa wajib tuh buat teman-teman ya wah keren wajarannya gitu ya iya kita tua-tua ingin semuanya bukannya gak mau kalah ya karena passionnya disitu mas ya gak bisa milah ini nah betul anak main semacam itu ya terus kusimisi ke depan apa mas untuk predator untuk sampai sendiri kalau aku sih kusimis aku pribadi ya aku main band sehat tetap sehat sampai kapanpun aku jadi masih aku patoanku kalau untuk umur aku pengen seperti Rolling Stone jadi mereka masih tua sampai satu persatu personel gak ada masih jalan terus masih pakai nama Rolling Stone aku cita-citaku seperti itu sehat nomor satu sehat terus dikasih kecegasan lagi sama yang atas untuk bikin karyanya harus untuk predatornya sama kita ingin kembali sesuatu yang positif terus kesel nomor-nom negatif iya terus mpek masa-masa kita nakal dulu apapun kegelaman ya kita udah mulai main band sehat itu wasik terus punya sodara banyak di tempat lain terus yang pasti yang lainnya impianku ya bikin aku lagi terus sampai mungkin gak sanggup lagi ya istilahnya gitu ya seperti itu PR kami masih berseran-seran buat generasi muda band-band muda penikmat musik yang nom-nom yang muda-muda itu apa jangan takut bawain laku sendiri jangan takut bawain karya sendiri jangan takut recording sendiri jangan takut rilis album sendiri jangan takut untuk menjadi metalhead dan jadi dunia sendiri yang akan jadi dunia makanya be of share bener dan jangan cepat bubar yang itu tadi sampai nombongkan kalau ditanya tim jawabanku selalu ini gak lagu nanti ada tanggung jawab tiap masing-masing personnya itu aku kunci aku disitu sama temen itu tanggung jawab kami engman soalnya best recording betul aku kadang selalu berpikir untuk aku kuncinya disitu jadi jangan takut untuk berkaya disitu ada tanggung jawab karya untuk meneruskan kelanjutan dan kegupan keren cuman nah karena waktu sudah kita kita di jalan selayu teman-teman seberangnya BPJS seberangnya oke sampai disini dulu kebicaraan asik keren dengan mas nonot predator selalu terima kasih berada sehat sehat terus sehat terus kuncinya CG nomor 1 harus sehat semangat terus jangan sampai padam ya keren oke ditunggu karya-karya predator selanjutnya amin stay oke teman-teman sampai disini dulu sampai ketemu lagi di MCB beran TV berikutnya selanjutnya berikas oke sia selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!